Intro Hai Youtube, apa kabar? Kembali lagi di channel gue Kali ini gue mau adain video haul lagi loh Tapi pakai bahasa, yeay Di video kali ini Kalau misalnya biasanya gue haul baju Baju lucu dan kece Kalian juga mau haul sepatu guys Jadi sepatu ini tuh kayak Kece banget Dan kekingan banget pastinya Dan juga kalau misalnya kalian lagi cari referensi Bisa banget Kalau misalnya kalian ada suka Salah satu dari sepatu yang akan gue haul Di hari ini Kalian juga bisa banget Langsung pergi ke tokonya masing-masing Dan cari size kalian masing-masing Oke? Tanpa basa-basi lagi Yuk kita mulai Oke guys Sepatu yang pertama itu ada dari H&M Jadi ini sepatu udah di diskon gitu Karena udah lewat musimnya juga Ini sebenernya sepatu winter Tapi gue beli di hari dimana winter itu udah pergi Lagian disini juga gak ada winter Jadi gue mau jadiin ini sebagai sepatu boot aja Karena gue juga suka pakai sepatu boot Karena dengan sepatu boot itu Lo bisa bikin kaki lo tambah ramping Dan ngebuat diri lo tuh tambah tinggi Tinggi semampai Semeter tak sampai Canda-becanda Oke jadi sepatu ini itu warnanya full black Tadah Dia itu full black Tinggi banget Mungkin seatas mata kaki lo Ini Ini mungkin 3-4 cm gitu ya guys Ini juga Agak kotor gitu loh Karena dari sananya tuh gak dapet kardus guys Jadi gue gak ngerti ya Kalau misalnya kita beli di kayak MAP Club Atau kayak gini H&M gini Dia tuh gak pernah ngasih kardus gitu Ya gue tau sih dia toko baju Tapi harusnya dia itu Kan ngejual sepatu juga gitu ya Kan apa salahnya bikin kardus gitu ya kan Tapi gak apa-apa Karena ini gue belinya bareng obralan Jadi dia di dalamnya itu ada bulu-bulunya Bulu-bulu geli Tuh guys ada bulu-bulunya gitu Tuh guys Kenapa juga ini tuh Dinamakan sepatu winter Buat menghangatkan kaki kalian Bukan menghangatkan hati ya Oh ya gue belinya gak cuma satu Tapi dua Aliasnya pasang Jadi ini tuh size 38 loh guys Masih ada harganya Jadi sini harga aslinya Dan ini harga banderolannya gitu Ya kalian lihat sendiri lah ya Harganya berapa Aku gak tau sih itu menurutku Ini mahal banget guys Aku gak tau menurut kalian Tapi kalo misalnya Dibandingkan kalo misalnya kalian beli pas emang lagi musim winter Itu bisa lebih mahal lagi Jadi ya gitu aja Ini tuh cute Yang membuat aku cute itu Dia bisa dijadikan di tali di belakang sebenernya Kayak gini Kayak yang satu Cuman ini aku belum rapihin Katih Aku juga gak tau sih Kayaknya tapi kalo diikat kayak sini tuh gak banget gitu ya Makanya dibikinin kaitan di belakang Buat kayak Kan sekarang banyak tuh Model sepatu yang Talinya dikaitinnya di belakang Tuh kan Kayaknya orang-orang udah pada bosen Ngaitin tali di depan Makanya jadi di belakang Oke gitu aja Sepatu yang pertama yang Ece ini Ini size-nya size 38 38 itu Aku juga gak tau sih ukuran brand ini Tapi mungkin 38 itu buat kaki 24 cm Atau 23,5 Cuman kan karena ini ukuran luar Harusnya sih 38 itu buat kaki 24 cm guys Oke lanjut Oke guys yang kedua Gue beli sneakers gitu Ini tuh kardusnya cute banget Ini merek lokal guys Merek PVN atau Pavilion gitu Jadi dia tuh lucu-lucu Jadi kalau misalnya kalian mau punya sepatu Ala-ala Korea Tapi yang Kualitasnya Mendingan Dan juga harganya Mendingan gitu Jadi Gue rekomendasiin brand ini sih Jadi ini cocok banget Buat para ciwi-ciwi Yang mau Ngemol Atau OOTD-an gitu Karena dari kardusnya Dia tuh udah cute gitu loh guys Tuh kardusnya tuh warna pink Cute banget Jadi kalau misalnya sepatu cowo Dia pasang kardus warna hitam Kalau buat cewek itu dia pasang kardus warna pink Udah Lucu banget kan Dibuka aja ya Ini tuh size Again Ini size 38 ya guys Jadi kaki gue itu Ukurannya 37-38 gitu guys Jadi kalau misalnya Kalian yang mau kasih sepatu Itu Kalian udah tau ukuranku Jadi selain di kardus Dia itu juga Ada packaging plastiknya gitu guys Nah Jadi berisi Mendingan aku buka dulu ya Nah Modelnya tuh kayak gini guys Again Jadi aku tuh suka banget Pake sepatu high Tapi bukan high heels Kayak High boots gitu Jadi ini Tipenya ini Kara Kara candy top deh Kalau gak salah Tipe series modelnya ya Dan ini size 38 Dan yang bikin cute Itu perpaduan warnanya guys Jadi disini tuh Dia warna putih Terus ada sentuhan pinknya gitu Biru Kuning Dan di depannya tuh Ada bolong-bolong gitu guys Kalau kita Kalau kalian lihat Jadi kalau misalnya Kalian ini pakenya Pas lagi hujan Kaus kaki kalian tuh basah Atau kaki kalian tuh basah Jadi ini tuh karet Tapaknya karet kayak gini Bahannya itu kulit sintetis ya Yang orang-orang bilang kulit sintetis Jadi Disini tuh juga ada strapnya gitu guys Yang lucu Nah Selain ada strapnya Dia juga ada talinya Jadi kalian itu Ini tuh bisa dilepas Jadi kalau misalnya Kalian mau pasang talinya doang Ya tinggal dicopot aja strapnya Itu Very very simple sih So far ini cute banget Jadi kalian bisa pake ini Buat ke kampus Misalnya Atau kalian yang Pengen modis Kayak pengen Feminine cute gitu Tapi kalian tuh Gak Suka pake sepatu yang Kayak cewe banget Kayak misalnya Flat shoes Atau high heels gitu Jadi kan ini kan Walaupun dia sneakers Dan High gitu Keliatannya sporty Tapi dia tuh punya Warna yang cute gitu Jadi kalian tetep bisa Feminine Gimana guys Next Gue masih punya Dari brand yang sama Yaitu brand PVM juga Dan Cardusnya Again karena gue beli Sepatu cewek Jadi cardusnya ini Juga pink gitu guys Tada Ini itu Gak lagi warna putih Jadi Ini tuh warnanya tuh Warna yang lagi Kekinian Yaitu hijau Min Guys Jadi dia itu Ya Kayak yang sebelumnya ya Dia itu selain Dipacking pake Cardus Dia juga Dilapisin lagi Pake plastik Jadi bener-bener Packagingnya tuh Safety clean Gitu guys Oke Mendingan kita buka dulu Plastiknya Dan kita lihat Bentukannya kayak apa Jadi ini tuh Karet Soalnya itu karet Tapaknya itu karet Kalian bisa liat Disini warnanya Full hijau Min Disini talinya itu Sebenernya kita dapet tali 2 Jadi kalian tuh bisa Pasangin dua-duanya Sebenernya Karena disini tuh Pengaitannya tuh Kayak 2 gitu guys Cuman Gue gak paham caranya Jadi belum gue pasang Nanti gue mesti liat Dari modelnya Orang-orang pake dulu Kayak gimana Jadi kalau Tapi kalau misalnya ini Mau kalian copot Dan kalian pake yang ini aja Biar kayak Tali sama sepatunya Punya warna yang senada Juga bisa Cuk Ini dia perpadun Antara kulit Rajut Tapaknya itu karet Jadi bener-bener Empuk Dan ini tuh Gak terlalu tinggi guys Tingginya itu kayak 4 cm Jadi kalau Sebelumnya itu Gue punya sneakers Yang tingginya itu 5 cm Dan itu beneran Tinggi banget gitu Dan berat Karena ini tingginya Cuman 4 cm Jadi ini gak Gitu berat-berat banget Dan ini kan juga Bahannya itu kan Karet ya Jadi enteng Dibandingkan Kalau yang PV-PVC Gitu Ya semoga aja Ini Buat quality-nya Bener-bener Bagus Nah guys Ini yang sepasangnya lagi Ini yang Ini kan udah gue buka ya Kayaknya Atau biar lebih jelas nih Kanan-kiri Nih Kalian kelihatan kan Disini tuh Kayak ada Aksen kecil gitu Kayak Korea banget gitu Misalnya disini ada Aksen kecil Terus Kayak banyak guys Model-model yang Rame gitu Di TVN Tapi gue pilih modelnya Yang lumayan simple Kayak cuman perpaduan Kayak yang tadi Karena itu Perpaduan warna Kalau ini itu Perpaduan ini sih Bahan Tapi banyak Kalau misalnya Kalian mau yang Tulisan-tulisan Ala Korea gitu Banyak kadang-kadang Ada disininya Kadang-kadang ada Disininya Kadang-kadang ada Disininya Kayak gitu Ini sama disini sih Tulisannya Nah dia tuh Merknya justru Dia di Insole-nya gitu Dia gak pasang Merknya di luar Oke Next Ke sepatu selanjutnya Oke guys Selanjutnya itu Gue punya Sneakers juga Yang kekinian Jadi dia itu Model Sleep on Tapi dia ada talinya Guys Dan ini dari Merek Aztec Produknya MAP guys Jadi ini tuh Walaupun kadusnya Warna merah Tapi sayangnya Sepatunya bukan Warna merah Tapi gue tuh Pengen Suatu hari gue punya Sepatu yang warnanya tuh Merah kayak gini guys Merah darah Bukan marun ya Tapi bener-bener Merah darah Oh ya disini tuh Kalian bisa lihat Gak Kelihatan gak Jadi ini itu Namanya Al-Sushi Technology Dari produknya Aztec Dia itu Ukurannya UK atau Inggrisnya Itu size 4 Euro atau Eropanya Itu size 37 USA atau Amerika Itu size 6 Ini tuh sebenarnya Kecil ya guys Cuman Ini tuh bonus Karena gue Ada beli sepatu Yang abis ini Gue bakalan tunjukin Ke kalian yang Heboh parah Dan Mewah Jadi di Aztec ini Sebenarnya Versi gratisnya lah ya Jadi gue dikasih Sepatu yang Kebetulan 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 Itu ukurannya tuh Tinggal 37 Tapi 37 nya itu Kalian tau Itu cuma 22 cm Sedangkan kaki gue Itu 22,5 Tapi Untungnya Ini melar Jadi tadi tuh Ya gue masukin kaki gue Dia masuk Gitu Warnanya tuh Cute banget guys Warnanya Pink Sebenernya Pink Tua Tapi kalau di kamera Itu Dia jadi rose gold Dia jadi warna Rose gold Yang Oh my god Bagus banget gak sih Mewah aja gitu Cantik aja Kalau di kamera Tapi ini aslinya tuh Sebenarnya pink tua Ini tapaknya dia itu Karet Karet Kayak Stereo foam Terti ya Ini enteng banget guys Ini enteng Lebih enteng Dari yang Vivian tadi Ini bener-bener Enteng banget Karena dia tuh Pakainya tuh Kayak apa ya Ini tuh Kayak gabus gitu Gak sih Bawahnya Kalau tadi Vivian itu kan Karet ya Vivian Vivian itu kan Karet Nah ini tuh Gak Lebih enteng lagi Namanya apa sih guys Busa ya guys Kicu Jadi dia itu Talinya itu Modelnya tuh Disangkutin ke belakang Dan ini tuh Bagian tali depannya Jadi kayak gini doang guys Tapi ini beneran Cute banget Kalian bisa pake ini Buat jalan bisa Buat lari juga bisa Buat OOTD-an juga bisa Karena warnanya itu Cute banget guys Oke Nah Tada Nah ini nih yang terakhir guys Yang tadi gue mau bilang Nggak kalian Mau gue tunjukin Ini tuh beneran Parah sih Emang harganya juga parah sih Jadi ini tuh adalah Sneakers Heritage Limited Edition Kalian bisa liat Dari packagingnya itu Mewah banget Disini tuh ada Kayak mata Bukan mata Illuminati ya Ini tuh mata Kayak yang Suka ada di Parah Gitu loh guys Nah ini tuh Mata ini tuh Ada di Sepatu sneakers Yang warna hitam Tapi gue beli yang putihnya Jadi kalau misalnya Kalian beli yang hitam Kalian tuh dapet Aksen mata Kayak gini guys Mata biru Mata jahat Aku nggak tau Mata apa Ini bagian sisi sampingnya Tuh Kawah banget ya Kardusnya tuh Gede banget Padahal ini cuman ukuran 37 guys Tapi gede banget Kardusnya Karena dia itu Mau Dalemnya tuh lega Kan Karena kan ada aksen Ala-ala Permata Perhiasan Gitu lah guys Ini disini juga Ada tulisannya lagi Skechers Premium Heritage Limited Edition Ini bawahnya guys Balahnya hitam polos aja Ada tulisannya Made in China Jadi buatan China Dan ini dia Label ukurannya Jadi dia Skechers Heritage Limited Edition Kalian bisa lihat Disini Ukuran US atau Amerika Itu 7 UK atau Inggrisnya Itu 4 Europe atau Eropanya Itu 37 Ini untuk kaki 24 cm Karena ini ukuran luar Jadi 37 Itu muat Sampai Kaki 24 cm Dan Braanya ini 36 Gue gak tau Braanya tuh ukuran apa Meksiko mungkin ya Atau bukan Nah ini tuh Kardusnya disini Kita buka dari sini guys Jadinya Oh no no Kita buka dari sini dulu Nah baru dibuka Disininya Tada Ini tuh ribet banget loh Packagingnya Disini tuh ada Plastik Disini dilapisin plastik lagi Plastik lagi Kayak gitu Kita buka dulu Kalau yang ini Ini tuh soalnya Masih dibungkus plastik banget Dan ini tuh Plastiknya juga Ribet guys Kalian tuh mesti Ngupas Kayak ngupas Kulit lontong Dililit-lilit dia Tada Tuh keliatan kan Cantiknya Cantik banget Jadi dia warnanya Off white Ada Ascent pearl Atau apa ya Ini kayak Perhiasan gitu ya Jatohnya Di sela-sela talinya Jadi ini agak ribet gitu sih guys Kalau misalnya Mau buka copot Si tali ini Karena lo harus Neluarin ini juga Begitu juga Dengan masangnya Tapi nanti Gue pelajarin lah Ini mah Terus dia itu Tapaknya Karet Karet guys Dan Dan Enteng Tapi kayaknya Entengnya sama kayak Vivian tadi deh Karena mungkin ada Aksen ininya kali ya Dan disini juga Ini gue buka dulu ya Kertasnya Jadi Dia tuh diganjel lagi Pake kertas Karena dia harus menjaga Ini nih Aksen yang disini nih Ini Gue gak tau sih Bisa dicopot apa enggak guys Oh ini gak bisa dicopot guys Ini dijahit Ini jadi gak bisa dilepas Pasang Jadi kalau misalnya Kalian mau cuci Sepatu ini Ya ininya ikut kecuci Karena ini gak bisa dicopot Jadi disini ada tulisan Merknya Skechers Ini ada logo Skechersnya juga Ini juga disini ada Ini juga disini ada Kalau tadi Vivian itu kan Bener-bener Cuman kayak di install doang Nah Ini tuh kayak Di setiap sudut ada gitu Kayak Lo pamar banget sih Pake skechers Gitu guys Ini disini ada Apa ya namanya Aku gak tau sih Ini bisa glow in the dark Apa enggak Cuman disini tuh kayak Lucu aja gitu Pelangi Berubah-berubah warna Dia bisa jadi warna biru Bisa jadi warna pink Bisa jadi warna putih Gitu Tergantung Pantungan cahaya kalian Tadinya gue pake So protector Cuman Kata Orangnya ini tuh terlalu bergerigi Gitu guys Dan Jadi agak susah Tapi kayak Kalau gak dipake Slow protector Ya sayang-sayang juga Gitu kan Karena bawahnya Bakal berenjilan Kalau misalnya Kena kerikil Atau Ya namanya di jalan Ya kita gak tau Tapi ini tuh bener-bener Bawahnya terlalu bergerigi banget Gitu Kayak berisiko gitu Kalau lo pake Slow protector Kita buka yang satu lagi deh ya Biar Ketmasaran Ini juga Lo harus berusaha Kayak buka Bungkus kulit lontong Bungkus daun pisang Karena Ada lagi Tuh disininya juga Parah Dilirit banget Dia itu menjaga Tapi bener ya Soalnya kan Takut ininya Kegeser-geser Makanya juga Kenapa dia tuh Kasih box yang gede banget Walaupun Saiznya tuh cuman Saiz 37 Karena bukan Sepatunya yang gede Tapi dia mau memberi ruang gitu loh guys Oke guys Jadi ini penampilannya Skechers Delight Premium Heritage Of White Dia jadi ada aksen Ya kayak perhiasan gitu ya Pattern ya Pedal Atau Apa ya Aku gak tau namanya Dia ada di dua sisi Bagian belakang Dan juga ada di bagian depan Dekat talinya Ini Karet guys Jadi gak licin Juga ini enteng Enak Disini juga kalian Lihat tuh Kayak Ada aksen pantulan gini Mewah banget Disininya juga detail banget Di bagian sole-nya Dibuat si detail mungkin Makanya sampai sulit Kalau mau dipakein sole protector Tuh Karena detail banget Bawahnya kan Ini bener-bener detail banget sih Sepatunya Dalamnya juga Insidenya juga Memory foam Jadi empuk Oke guys Segitu aja video Sepatunya hari ini Jangan lupa di like Subscribe and comment ya Dan sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye 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 Bye-bye